Assalamualaikum, hai semuanya Sekarang aku tuh udah gak penasaran lagi sama kue tradisional khas Minang ini teman-teman Ternyata rasanya enak banget loh Manis gurih, teksturnya super lembut, super empuk, cocok banget untuk ide jualan Nah yang penasaran dengan resepnya, yuk kita buat sama-sama Bismillah, pertama-tama siapkan panci Masukkan 3 sdm gula pasir, 50 gr gula merah aren 1 lembar daun pandan dan 175 ml santan Nyalakan kompor di api sedang, ini kita masak sampai nanti gulanya larut dan santannya mendidih Jangan lupa terus diaduk-aduk ya, supaya santannya tidak pecah Nah seperti ini cukup, matikan kompor dan ini kita biarkan sampai benar-benar dingin Oke lanjut kita akan aktifkan raginya Terdiri dari setengah sendok teh ragi instan, setengah sendok teh gula pasir 3.4 sendok makan air putih hangat suam-suam kuku ya Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya ini akan kita tutup, kita diamkan selama 15 menit Setelah kita diamkan selama 15 menit, raginya berbuih dan mengembang seperti ini Tandanya raginya aktif ya teman-teman Dan ini kita sisihkan Selanjutnya siapkan baskong, kemudian masukkan 100 gr tepung beras, 25 gr tepung terigu dan 1.4 sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Lanjut kita masukkan 75 gr tape singgong yang sudah aku buang sumbunya dan aku haluskan Masukkan ragi yang sudah kita aktifkan tadi Nah sambil disaring kita masukkan juga cairan gula merah yang sudah dingin ya Aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin Jika sudah halus dan licin seperti ini jangan lupa kita saring adonannya Untuk memastikan aja tidak ada bahan tepung yang bergerindil Jika sudah kita aduk kembali adonannya sambil ditepok-tepok ya teman-teman sekitar 5 menit Setelah itu akan kita tutup Kita biarkan ya seperti ini selama 1 jam Sambil menunggu kita bikin bahan flanya Terdiri dari 20 gr tepung beras, setengah sendok teh garam dan 300 ml santan Kita masak bahan flanya di api sedang Nah ini penting ya teman-teman Jika pinggirnya sudah mendidih seperti ini Langsung aja kita matikan kompor dan kita angkat Dan bahan flanya ini akan kita masukkan ke dalam botol kecap atau plastik segitiga juga boleh Setelah 1 jam kita diamkan adonannya sudah mengembang Kemudian bisa kita aduk Yang terakhir kita tambahkan setengah sendok teh baking powder Yang sudah kita larutkan dengan setengah sendok teh air putih Aduk sampai tercampur rata Dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan ya Nah untuk kue ini aslinya menggunakan batok kelapa Tapi aku gak punya Jadi aku ganti dengan cetakan mawar seperti ini aja Dan cetakannya juga udah aku ales menggunakan minyak goreng tipis ya Dan ini kita tuang adonannya sampai 3 perempat cetakan Panaskan kukusan jika airnya sudah mendidih Ini akan kita kukus adonannya menggunakan api yang paling besar selama 10 menit Setelah 10 menit kita kukus Apinya kita kecilkan di api sedang Dan bisa kita tuang bahan flanya di pinggirannya seperti ini Awas hati-hati ya karena ini panas Dan bisa kita kukus kembali selama 10 menit Alhamdulillah kuenya sudah matang Bisa kita angkat dan biarkan dulu kue sampai benar-benar dingin Alhamdulillah kue mangkuk badeta sudah matang ya Ini juga sudah dingin kemudian bisa kita keluarkan dari cetakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini Dan bisa kita bantu dengan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi seperti ini Nah lakukan sampai selesai ya Ada yang menyebutnya kue ini kue mangkuk badeta Ada juga yang menyebutnya kue ini mangkuk saya Ini dari Minang ya teman-teman Rasanya enak banget Manis gurih Teksturnya super lembut Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye